Bismillahirrahmanirrahim Sebentar Itu sebenarnya yang mempengaruhi Sebentar itu Dari apanya itu Itu aja Jadi Cik Ini keras banget ya Mereka tidak siap Dengan kondisi perubahan-perubahan itu Dan akhirnya merasa Sudah tidak cocok akhirnya Kebanyakan tidak tahan dan berpisah Itu tingkat perceraiannya Yang terjadi seperti itu Kenapa begitu padahal sudah pacaran lama Karena ternyata Pacaran itu Bukanlah proses Mengenal Banyak orang berdali Sebelum nikah pacaran dulu Dan itu pemahaman yang terjadi hari ini Merata dan banyak orang tua juga Masih memahami itu Padahal ini dari mana Pacaran itu bukan budaya Islam Tidak hanya di dalam Islam Proses pacaran Dalam mengatakan seseorang Ke dalam dunia pemikahan Ini adalah budaya barat Yang masuk dalam program Resternisasi Yang kemudian sekarang Disebarkan di dalam negeri kita Melalui apa? Lagu Melalui apa? Makanan Jadi ada food Fun Dan fashion Awalnya ini Bisnis Valentine itu bisnis Semua bisnis Pacaran bisnis Cara memasukkan ke dalam pikiran Gimana? Lewat sinetron Lewat film Lewat lagu Grup-grup band Dan seterusnya Sehingga apa? Generasi muda Termasuk orang tua Masuk dalam pikiran mereka begitu Sehingga buat mereka Pacaran ini Biasa Buat mereka Pacaran ini Proses mengenal Tapi ternyata Faktanya Buat kamu yang lagi pacaran Silahkan cek Dalam proses pacaran Setiap orang Baik itu laki-laki dan perempuan Yang mereka lakukan adalah Menunjukkan Seolah-olah Bahwa dirinya adalah yang terbaik Baik laki-laki dan perempuan Berarti apa? Semua hubungan pacaran itu Sesungguhnya Sedang menunjukkan ke palsuan Iya Beda Batutnya waktu pacaran Sama udah nikah Lain Kamu akan lihat Nanti situasinya begitu Waktu pacaran kan Kelihatan cantik Anggut Ya kan? Dandan Setiap saat Ya kan? Ketika udah di rumah Dia itu pakai daster Sobek-sobek Ngupilan Lentutan Dan banyak yang masih lihat Dengan kondisi begitu Ya oh ternyata kotor banget Jorok banget ya Waktu pacaran aja Ngomongnya santun Waktu pacaran Mas udah nikah Sama yang cowok-cowok juga gitu Waktu pataran Waktu pataran Lembur Santun Setanya apa Dan seterusnya Tapi ternyata apa? Setelah menikah Ya udah biasa Karena udah mendapatkan Apa yang dia inginkan Keluarlah aslinya Jadi Asli-aslinya itu Baru keluar setelah Nikah Sehingga apa? Pernikahannya Karena ekspektasinya Begitu tinggi Dia kira dia menikah Dengan orang yang Sangat sempurna Tapi saat menikah Ternyata dia menikah Dengan manusia Yang punya kelebihan Dan kekurangan Mereka tidak siap Itu yang terjadi Komunikasinya Jadi berubah Maka Poin yang penting Sekarang adalah Ketika kita mau Membangun rumah tangga Yang baik Awali dengan Menyiapkan diri kita Yang laki-laki Siapkan pemahaman Islamnya Siapkan pemahaman Seperti apa Membangun rumah tangga Yang islami Seperti apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Orientasi menikahnya Ada orientasi ibadah Kenapa? Kata Rasulullah itu apa? Nikah itu adalah Sunnahku Berarti apa? Nikah itu adalah Ibadah Berapa banyak orang pacaran Yang memahami itu Bahwa menikah itu Bukan sekedar Bertemunya seorang Laki-laki dan perempuan Kemudian Dia sah secara Hukum berhubungan seksual Bukan itu Tapi banyak yang berpaham Berpemahaman hanya Sekedar itu Udah sah Ada ikatan Bukan itu Tapi di dalam islam Jauh lebih tinggi dari itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!